Seorang petani milenial di Sukabumi, Jawa Barat berhasil mengembangkan buah stroberi untuk tumbuh subur dan berbuah lebat. Berawal dari hobi, lahan 700 meter disulap menjadi perkebunan dengan konsep wisata, memetik langsung di kebun dan bebas mencicipi setiap jenis stroberi. Seorang petani milenial sukses mengembangkan kebun stroberi yang bisa dinikmati langsung oleh wisatawan yang berkunjung. Di Kampung Pangleseran, Desa Sirna Rasa, Kecamatan Gunung Baru, Kabupaten Sukabumi, terdapat perkebunan stroberi dengan 10 jenis varian. Di sini, pengunjung yang datang bisa langsung menikmati buah stroberi dengan memetik langsung dari pohonnya. Usaha yang berada di atas lahan 700 meter ini dikembangkan oleh petani milenial Muhammad Dikri. Dikri mampu berinovasi agar buah stroberi bisa tumbuh subur meskipun ditanam di dataran rendah, namun memiliki rasa yang tidak kalah manis dan segar. Mengusung konsep wisata petik buah sejak tahun 2020 membuat wisatawan terus berdatangan setiap harinya. Konsep wisata ini juga sekaligus bisa memberi edukasi bagi para pengunjung. Dari 10 jenis varian stroberi yang dikembangkan, stroberi jenis Pink Bell Korea menjadi varian yang paling dinikmati. Selain rasanya yang manis, ukuran yang besar menjadi daya tarik varian stroberi asal Korea ini. Salah seorang pengunjung, Adisti Puspitasari, mengaku cukup terkesan setelah mencoba langsung memetik buah dan mencicipinya. Dikri selaku petani stroberi mengungkapkan dirinya terus mengalami kegagalan sebelum akhirnya mampu berinovasi untuk dapat meningkatkan produksi. stroberi melalui racikan pupuk serta perawatan tanaman. Saya pun melihat peluang gitu kan. Stroberi itu kan identik dengan suhu dingin dataran tinggi. Nah kalau saya ini nanamnya itu di dataran rendah yang suhunya di atas 30 derajat. Tapi dengan perawatan khusus, dengan racikan pupuk yang saya buat sendiri, alhamdulillah buahnya banyak. Berbuat dengan lebat, alhamdulillah. Bagi Anda yang tertarik menikmati sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya, Anda bisa berkunjung ke Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih.